Pimpinan RSP Adikad Suburoto. Terima kasih. Silakan, Bapak. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini RSP Adikad Suburoto siap untuk melaksanakan mandat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemeriksaan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum tahun 2024. Pemeriksaan ini intinya supaya bisa melaksanakan undang-undang yaitu bahwa bakal calon presiden atau calon presiden dan wakil presiden itu harus sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas dari penggunaan narkoba. Ada pun tim dokter yang melakukan pemeriksaan, kami juga selain dari RSP Adikad, juga dari koligium terkait dalam hal ini. Kami sudah bersurat pada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua ketua koligium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini. Kurang lebih sekitar 50 orang dokter, baik yang langsung terlibat maupun di dalam kepanitiaan. Dan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan durasi kurang lebih antara 8 jam sampai 10 jam. Sangat tergantung dari pengisian MMPI-nya dan sebagainya. Ring waktunya demikian. Kemudian, prinsip dari pemeriksaan yang kami laksanakan, profesionalisme, independensi, dan juga pemeriksaan yang dapat dipercaya. Ini menjadi hal yang sangat basic dan sangat prinsip dan rutin telah kami laksanakan di RSP Adikad, Surat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om. Terima kasih.